Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kesekian kalinya kami mau mereview untuk fungsi dan kegunaan salah satu fungsi dan kegunaan si kagrut 2015 itu adalah fungsinya itu groting sangat padat kalau dipakai untuk ini ya salah satu fungsinya ini kita mau bikin monoblock atau kloset duduk karena dulunya disini kenapa disini kan sekarang ini dipindah ke sini karena ini menghadap ke pintu menghadap lurus ke pintu ya yang lama ini menghadap lurus ke pintu dan owner kami tidak mau karena ini kalau kloset itu nggak boleh langsung menghadap ke pintu dan ini yang satunya yang bekas lama itu saya tutup dan ini saya lubangi lagi perlu diketahui yang saya mau bikin monoblock ini adalah di gedung bertingkat ya bukan di lantai dasar dan dibawahnya itu masih ada lagi kamar mandi supaya tidak bocor ya pengecoran ini sangat tidak dihancurkan pakai semen krisik atau semen yang lainnya kenapa karena ini kita pakai si kagrut ini supaya kedap air tidak akan bocor kemungkinan besar tidak akan bocor pengalaman saya selama bertahun-tahun tidak pernah dikomplain dari owner untuk pengecoran ini dan caranya seharusnya kita pakai mixer ya kalau skala besar mungkin untuk ngecor di kaki-kaki mesin atau apa itu pakai molen dan bisa pakai mixer karena ini volume kecil saya mau aduk pakai timba gini aja kita tuang semennya sikagrut ini ke dalam timba nanti kita kasih air dan kita aduk rata ini ya penampakannya semen sikagrut 2015 itu kita kasih air penampakannya kayak gini beda sama semen biasa ini sudah tercampur pasir ya jadi ngaduknya kita harus benar-benar rata ya harus benar-benar rata seharusnya ini dihancurkan pakai mixer ya karena ini cuman dikit dan sayangnya saya aduk pakai cetok gini aja saya aduk pakai cetok sampai benar-benar rata benar-benar rata karena ini sangat berat ya ini kalau sudah selesai ngaduk harus cepat-cepat cicorkan kenapa karena ini sangat cepat kering jadi dalam waktu satu menit itu sudah lumayan keras dan itu yang perlu diperhatikan waktu kita bikin ini pakai steng ke harus menikmati rapat karena kalau ada lubang sebetul paku gitu aja ini semen akan mengalit karena ini sangat lembut dan sangat lembut dan mencari lubang ini ya kita kasih ke ini biar segini aja dulu dan yang satunya ini jadi ini nggak boleh ngaduknya tuh terlalu banyak juga nggak boleh harus dikit-dikit nanti bikin lagi dikit-dikit-dikit lagi supaya adanya ini ini selesai ngejarnya ya itu akhirnya putih-putih ini kenapa saya kasih pipa itu pipa itu adalah untuk pengait ya mengikat begestingan dari bawah supaya nggak jatuh dan ini ada bedel sama bintrat itu ini sebagai pengait pengikat begestingan dari bawah supaya tidak jatuh kering ya sudah satu hari ini sudah sangat keras sekali ini sudah saya lepas pengikatnya karena sudah nggak akan tumpah ke bawah ini masih mono blok yang lama nanti dipindah ke sini kalau penampakan dari waktu kayak gini banyak banget ya pipa-pipa yang nantinya akan tertutup oleh pelafon dan sebelum tertutup pelafon kita harus memastikan bener-bener tidak bocor dan itu triplek-triplek itu yang barusan saya cor itu tidak boleh bocor harus sangat rapat supaya tidak ada celah bagi sika gridnya itu untuk tumpah ke bawah ya demikian review kami kali ini kurang lebihnya saya mohon besar-besarnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih